Halo, apa kabarnya hari ini teman-teman? Luar biasa pastinya dong? Saya mau memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Rifani Kristabel Purba dari GBKP Bajan Sarolangu, Runggul Muara Bungo Klasis Sumbakso. Saya sangat senang sekali ketika hari ini boleh berbagi firman dengan teman-teman. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberkati dan memberikan kami kesehatan. Ya Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau berkati hamba-Mu yang memberitakan firman ini. Terima kasih ya Tuhan, amin. Teman-teman, Fani mau tanya, kira-kira teman-teman mau gak dilayarkan untuk menjadi berkat? Bukan menjadi berkat bagi orang tua saja loh, atau bahkan untuk keluarga. Tetapi menjadi berkat bagi orang tua juga, bagi orang lain juga. Nah, teman-teman siap gak? Bersedia gak? Kenapa Fani bertanya seperti ini kepada teman-teman? Karena Fani ingin agar teman-teman tahu dan mengerti bahwa kita, anak-anak Tuhan, dilahirkan untuk menjadi berkat. Untuk lebih memahami tentang tema kita ini, kita baca bahan Alkitab kita, Yeremia 1 ayat 5 sampai 8. Begini firman Tuhan, Yeremia dipanggil Danit. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, Janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Teman-teman, Fani mau bercerita nih. Tapi sebelumnya, Fani mau tanya teman-teman dulu. Teman-teman pernah enggak dikasih suatu tanggung jawab yang besar? Contohnya, seperti menjadi ketua kelas. Atau mengikuti suatu perlombaan. Wah, pernah ya teman-teman bersedia enggak mengikutinya? Wah, ada yang menolak dan ada yang menerima. Kenapa menolak teman-teman? Takut ya, enggak percaya diri. Nah, kali ini Fani mau berbagi pengalaman tentang teman Fani. Di pagi hari yang cerah di suatu sekolah, seorang anak, sebut saja namanya Lala, sedang menemani sehapatnya untuk berlatih. Berlatih upacara bendera yang rutin dilakukan mereka setiap hari Senin. Selama di bangku sekolah, Lala tidak pernah mengikuti untuk bertugas menjadi pembawa upacara bendera. Karena dia tidak percaya diri dan takut. Lala adalah seorang gadis yang pintar namun sangat memaluk. Oleh sebab itulah dia tidak berpikir untuk mengikuti jadi tugas upacara. Namun, ternyata pada saat latihan berlangsung, sahabat Lala terjatuh dan mengakibatkan luka pada lututnya. Lala pun menghampirinya dan membawanya ke ruangan P3K. Gurunya pun menemui Lala dan mengatakan kepada Lala untuk menggantikan posisi sahabatnya tersebut. Namun, Lala menolaknya. Karena Lala tidak percaya diri dan takut. Gurunya pun tetap menjamini Lala dan meyakinkan Lala bahwa dia akan menemani selama latihan berlangsung. Tetapi, Lala menolaknya. Sama dengan Nabi Eremia yang awalnya takut dan tidak berpengalaman. Tetapi, Tuhan meyakinkan Nabi Eremia untuk tetap dan mau ikut menjadi Nabi Nabi bagi bangsa. Hari ini, Fani mau sampaikan bahwa di dalam hidup ini yang harusnya kita pikirkan bukan mana mungkin aku bisa menjadi berkat, tetapi bagaimana hidupku bisa menjadi berkat. Orang yang hidupnya memancarkan berkat, Tuhan pasti akan selalu dicari banyak orang. Teman-teman sekalian pada tahu enggak, berkat adalah buah dari apa yang kita kerjakan. Oleh sebab itu, teman-teman harus bisa patuh kepada orang tua supaya bisa juga menjadi berkat bagi orang tua. Nah, begitu juga jikalau teman-teman ingin diberkati Tuhan, maka kita juga harus setia terhadap panggilan Tuhan. Banyak orang di luar sana yang pintar, kaya raya, hidup berlimpahan, tapi mereka lupa kalau mereka dilahirkan untuk menjadi berkat. Bukan hanya soal kemampuan atau pengalaman saja loh ya, tetap teman-teman, tapi juga harus disertai dengan karakter yang baik juga. Maka, kunci utama untuk menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini adalah taat dan setia kepada Tuhan. Demikianlah firman kita, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah memberkati kami. Ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, ajari kami supaya kami bisa menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-nama Yesus Kristus kami berdara. Amin.